Pemirsa pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Juli nanti akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. KPUD Kota Solo Jawa Tengah menggelar simulasi sebagai edukasi kepada warga menggunakan hak pilihnya sesuai protokol kesehatan. Warga Kelurahan Sriwedari, Kota Solo dengan memakai masker, diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan kemudian dicek subuh tubuhnya sebelum masuk ke TPS 01. Sambil diminta mengenakan sarung tangan, warga pun mendaftarkan diri di petugas KPPS. Setelah menunggu, selanjutnya warga dipanggil untuk mencoblos. Terakhir, warga ditetesi tinta hitam sebagai bukti telah mencoblos. Meski sedikit terlibat, warga merasa terbantu dengan simulasi yang digelar KPUD Kota Solo. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 462 anggota KPPS yang diketahui reaktif kembali menjalani rapid test untuk kedua kalinya. Hasilnya, tersisa 40 anggota KPPS yang dinyatakan masih reaktif. Selanjutnya, mereka dirujuk guna mengikuti tes USAP. Akan tetapi, kebanyakan dari anggota KPPS tersebut memilih untuk mengundurkan diri. Rapid test dilakukan guna memastikan petugas KPPS betul-betul sehat saat pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Dari Makassar dan juga Solo, Tim Ainews melaporkan.